Kalau kita berpikir lebih rasional ya, dan menggunakan kalsehat yang seperti yang biasa disampaikan oleh Rocky Gerung. Jadi, pasti yang akan diri shuffle nanti adalah mereka-mereka yang saat ini mencalonkan diri sebagai capres dan cawan pres. Misalnya Pak Pramobo, dia juga sudah dideklarasikan oleh partainya akan maju sebagai calon presiden. Dan satunya lagi, Erick Thohir, itu sudah masuk dalam kandidat, bursa kandidat wakil ya, capres. Dan kemana-mana sepertinya juga itu sedang membuat kampanye terselubung. Halo sahabat milenial semuanya. Hai Kayu Sadar. Ya. Halo. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Ya, khususnya untuk teman-teman milenial yang nonton channelnya kita. Selamat Natal ya buat teman-teman yang merayakannya. Dan selamat berlibur untuk teman-teman yang berhenti dari kegiatan aktivitas biasanya. Betul. Dan kita juga minta maaf karena beberapa minggu terakhir kita nggak bikin video karena sibuk menghadapi ujian akhir semester. Dan baru selesai, jadi kita akan coba untuk tampil lagi. Oke, semoga hasil akhir ujiannya semuanya yang sesuai, yang diharapkan ya, kak. Untuk teman-teman semua yang ada di sini juga semoga semuanya sesuai dengan. Karena ini masih dalam masa-masa liburan, gimana kalau kita bahas topik-topik yang ringan nih, kak. Jadi beberapa hari yang lalu nih, aku ada baca berita mengenai impor beras dari negara tetangga. Nah, aku tertarik nih sama topik ini. Karena dulu dalam visi-misinya Bapak Jokowi, beliau berjanji akan meningkatkan sumber pangan Indonesia. Dimana itu nggak akan impor dari negara tetangga. Dan dari data kementan sendiri, mengatakan bahwa sebenarnya bahan pasokan untuk beras di Indonesia itu cukup dan nggak perlu diimpor. Nah, apa alasan pemerintah sekarang itu akhirnya impor beras bahkan sampai 60 ribu ton, kak, ke Indonesia? Ya, koreksi ya, itu bukan cuma 60 ribu ton ya. Mungkin itu yang baru nyampe di Indonesia. Tapi itu yang sudah disepakati itu untuk impor itu adalah sekitar 500 ribu ton. Dan Desember ini itu akan tiba di Indonesia. Jadi, ya benar tadi bahwa itu dulu termasuk salah satu dari visi-misi Pak Presiden Jokowi. Dan kita jangan menutup mata bahwa kementan Menteri Pertanian yang memidangi suasembada pangan ini berhasil menerjemahkan visi-misi Presiden ini hingga dari musim pandemi COVID-19 hingga hari ini sebenarnya kita itu nggak pernah impor ya. Kalau tidak salah, ada 3 tahun, 6-2 tahun kita nggak pernah impor dari luar negeri. Dan artinya kita memang benar-benar sudah menjadi bangsa yang mandiri secara suasembada pangan, utamanya beras. Dan fenomena impor ini sebenarnya juga sudah beberapa kali disampaikan oleh Kementerian Pertanian bahwa kita itu masih cukup stok berasnya, bahkan kita itu surplus beras. Dan untuk beberapa tahun ke depan kita malah memiliki kecukupan sebenarnya tanpa harus impor. Nah, tapi ada data juga yang dari bulog itu yang menjadi pegangan dari Kementerian Perdagangan. Artinya ini data dari bulog masih kurang loh, kita perlu impor beras. Tetapi di sisi lain, Kementan juga Kementerian Pertanian mengatakan bahwa itu kita lebih, tidak segitu jumlahnya. Jumlahnya sekian seharusnya. Kita malah surplus. Tapi melihat situasi ini menurut saya ada dua kemungkinan. Kenapa pada akhirnya impor beras ini harus akhirnya dilakukan oleh pemerintah? Ada dua kemungkinan. Pertama, kita tahu bahwa kalau urusan impor mengimpor ini kan urusan Menteri Perdagangan. Dan urusan impor mengimpor ini kan tidak lepas dari rupiah. Setiap satu butiran beras itu pasti ada nilai rupiahnya. Ya, Menteri Perdagangan juga sepertinya hanya diam ini ya. Dan bahkan seolah-olah ingin memanfaatkan data yang kurang dari bulog itu. Jadi, kekurangan data itu ya digunakan untuk mengelabui Presiden. Loh, ini lupa Presiden, ini kita kekurangan beras, yaudah kita impor saja. Dan mungkin itulah yang didorong terus oleh Julkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan. Ya, mungkin ada banyak motif lain sih. Tapi ya, kita tahu juga bahwa dalam setiap impor mengimpor itu pasti tidak akan lepas dari urusan rupiah. Jadi, ada upaya untuk memanfaatkan situasi-situasi itu. Ya, karena kita ketahui juga hingga hari ini Presiden Jokowi kan belum memastikan mengecek langsung kan apakah memang betul itu data yang disampaikan oleh Kementerian Pertanian atau memang salah, harusnya kan dicek langsung di bulognya. Dan kalau misalnya ada kekurangan, bisa saling komunikasi, bisa saling mengklarifikasi. Apa sih sebenarnya? Jangan sampai itu diimpor. Tapi sepertinya Presiden Jokowi kan tidak melakukan hal itu. Dan jadi makanya saja saya bilang, ada dua kemungkinan. Karena memang Pak Jokowi tidak memastikan, jadi ya momen ini akan dimanfaatkan oleh Kementerian Perdagangan, Joluk Kiefli Hasan dari Partai PAN. Jadi, itu yang pertama. Dan skenario keduanya, ini bisa jadi karena memang sudah diatur, sudah diskenariokan oleh pemerintah. Karena, kita tahu sendiri kalau Kementerian Pertanian itu kan dari Partai Nasdem yang kemarin mengusung Anies Baswedan. Dan kalau misalnya ini sudah diskenariokan, sehingga nanti bisa menjadi alasan ke depan supaya Presiden Jokowi punya alasan untuk meresuffle beberapa Menteri dari Partai Nasdem, termasuk tadi Kementerian dari Pertanian ini. Karena akan berat untuk meresuffle Menteri-Menteri tanpa alasan yang lebih kuat tentang kinerja. Karena kita tahu bahwa Kementerian Pertanian ini sudah cukup menunjukkan prestasi, kinerja yang baik, bahkan itu kita sudah buktikan selama di musim pandemi kita tidak pernah mengimport beras, dan dia sudah banyak mendapatkan penghargaan dan sebagai Menteri berprestasi. Jadi, tidak ada alasan untuk kemudian harus di-resuffle. Nah, mungkin ini bisa dijadikan sebagai skenario politik ya. Cuma ini sangat disayangkan, karena kalau itu nanti resuffle terjadi bukan karena melihat kinerja, tetapi karena motif lain, masalah politik. Itu menurut saya. Oke, baik. Karena Kak Isadar bawa ke topik resuffle Kabinet Pemerintahan Jokowi. Menurut Kak Isadar nih, dari kabar angin tersebut, kira-kira siapa yang akan di-resuffle, Kak? Ya, kalau kita berpikir lebih rasional ya, dan menggunakan akal, akal sehat, yang seperti yang biasa disampaikan oleh Rocky Gerung. Jadi, kita yang kalau menggunakan akal sehat, pasti yang akan di-resuffle nanti adalah mereka-mereka yang saat ini mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres. Kan ada di kementerian itu, misalnya Pak Prabowo, dia juga sudah dideklarasikan oleh partainya yang akan maju sebagai calon presiden. Dan satunya lagi, Erik Thohir, itu sudah masuk dalam kandidat, bursa kandidat wakil ya, capres. Dan kemana-mana sepertinya juga itu sedang membuat kampanye terselubung. Kalau kita menggunakan rasional kita berpikir, akal sehat kita berpikir, maka yang akan di-resuffle itu nantinya adalah sudah pasti kedua menteri itu, baik Prabowo Subianto dan Erik Thohir, itu pasti akan di-resuffle. Karena ini kan sudah menjelang tahun pemilu dan akan mengganggu kinerja mereka bekerja sebagai menteri, di sisi lain juga mengkampanyekan diri untuk memenangkan kontestasi pemilu ke depan. Dan itu rentan sekali terjadi penyelewengan, karena bagaimanapun dia nanti misalnya sebagai menteri dan dalam dirinya juga sudah melekat identitasnya sebagai capres dan cawapres. Tetapi di sisi lain dia juga merupakan menteri. Jadi gampang sekali akan terjadi penyalahgunaan kewenangan. Misalnya kemana-mana keliling Indonesia dengan alasan dinas, tidak bisa ditafikan bahwa tujuan lain ingin juga meraup suara supaya dikenal, supaya elektabilitas naik, itu tidak bisa dinafikan. Jadi itu yang pertama sih menurut saya. Kalau ditanya siapa-siapa yang akan di-resuffle, pasti kedua menteri itu bakalan akan di-resuffle. Jadi Bapak Prabowo Subianto dan Erick Thohir adalah mereka yang akan berpotensi untuk di-resuffle nantinya. Betul. Ada lagi nggak, Kak, selain kedua orang itu? Ya, itu tadi ya saya sampaikan. Kalau kita menggunakan pikiran rasional, pasti itu akan masuk dalam daftar risuffle. Kalau yang selain nama-nama itu, saya lihat sih ada beberapa yang memang selama ini kinerjanya kurang baik. Tapi yang melihat kinerja menterinya itu baik atau tidak kan itu presiden. Itu kan haknya dia ya. Kita terbatas sebagai masyarakat untuk menilai seperti apa. Tetapi kalau tadi menteri-menteri dari Partai Nasdem tadi, itu saya lihat akan menjadi bumerang bagi Presiden Jokowi kalau itu di-resuffle. Karena mereka sudah menunjukkan dedikasi mereka, prestasi mereka. Dan jika itu dipaksakan, ini akan kentara sekali isunya. Oh, ini tujuannya risuffle bukan karena memang melihat kinerja, tapi karena kepentingan politik. Dini seolah-olah kebutuhan rakyat masa depan bangsa ini semua dibenturkan dengan kepentingan politik. Seharusnya ini orang mampu, dia layak, bahkan dia sudah menunjuk prestasinya, tetapi dibenturkan lagi karena kepentingan politik. Jadi ini akan jadi bumerang sendiri nanti bagi Presiden Jokowi. Nah, baik dari topik kita tadi itu, sebenarnya topik kita hari ini singkat ya, Kak. Tapi dari kedua topik itu mengenai impor beras yang akhirnya berdampak pada kabar risuffle pemerintah. Ada nggak kira-kira saran atau kesimpulan dari topik kita yang penting nih untuk disampaikan ke teman-teman milenial? Kita tetap mendorong Presiden Jokowi ini sebagai sosial negarawan yang bisa memahami persoalan bangsa itu secara rasional. Bukan karena kepentingan politik. Kalaupun nanti risuffle itu harus dilakukan dan itu dilakukan berdasarkan penilaian kinerja. Bukan karena kepentingan politik. Apalagi kalau dikaitkan dengan, oh ini kan Nasdem sudah mendeklarasikan Anies Baswedan. Itu tidak ada kaitannya sama sekali. Ketika itu menjadi dalin, maka itu akan menjadi bumerang bagi Jokowi sendiri. Dan dia akan semakin dianggap sebagai sosok yang tidak punya jati diri, terlalu mencampuri urusan politik. Kita mendorong beliau menjadi seorang negarawan. Untuk teman-teman sahabat milenial, dimanapun saat ini berada, selamat berlibur, selamat berkumpul dengan keluarga, selamat menikmati masa-masa Christmas, dan jangan lupa subscribe. Oke, bye. Bye.